Suami bisa dirubah. Nabi AS mengatakan, Inna ma bu'ithu liutammima salihal akhlak au makariman akhlak. Aku diutus AS untuk menyempurnakan perilaku-perilaku akhlak-akhlak yang baik itu disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa karakter seseorang bisa dirubah. Dan ini ada cerita nyata. Seorang sheikh bercerita tentang seorang wanita yang dia hidup bersama suaminya 6 tahun. Suaminya zholim. KDRT sama dia. Tapi sang istri sabar. Terus dia berdoa, memohon kepada Allah. Dia berusaha memperbaiki pelayanan dia. Nggak berhenti, dia beristighfar. Setelah 6 tahun dari perjuangan, suaminya berubah. Istrinya ini mengatakan, itu sudah tahun ke-13 dia cerita kepada sheikh. Dia mengatakan, sheikh sekarang suami anak seperti cincin di tangan anak. Mau anak lepas, mau anak taruh lagi. Baik banget. Tapi perlu kesabaran. Kadangkala sebagian orang berpikir cerai. Berpisah, jangan dulu. Engkau sudah minta sama Allah. Engkau sudah istigharoh. Ternyata suamimu seperti ini. Mungkinkah diperbaiki? Mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah azza wa jalan. Cuma sekarang, engkau mau nggak berusaha memperbaiki? Ketika suami marah, tidak diladenin. Dia minta maaf. Ada suami yang penyebab dia marah, itu masalah remeh. Ini banyak istri mengatakan, Ustaz, suami anak ini masalah remeh, Ustaz. Ya Allah, urusan kopi. Lupa Anda nggak ngasih gula. Ribut. Ya sudah. Antum bagaimana bikin dia tidak marah. Setiap ada kopi, kasih gulanya di sebelah. Dia mau marah? Bang, biar abang ngaduk sendiri lebih zen. Ada yang masalahnya kos kaki. Setiap suami mau berangkat kerja, kos kaki biasanya kan suami lepas di mana? Mana kos kaki? Teriak-teriak pagi hari. Ada yang kayak gitu? Mana? Mana kasih hadiah jemaah? Ada yang seperti itu. Solusinya apa? Belikan satu lusin kos kaki. Suami ketika mau marah? Mas, ambil yang baru mas. Paket lagi. Sampai seperti itu. Jadi usahakan bagaimana suami tidak punya kesempatan untuk marah. Ditutup celah-celah emosi suami. Dan isteri bisa. Dia punya sesuatu yang bikin suaminya bisa tunduk sama dia insyaAllah. Barakallah fikum.